Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuat robosan untuk lebih memajukan program penanggulangan terorisme pada masa mendatang. Program Silaturahmi Kebangsaan NKRI yang digelar Rabu Pagi di Hotel Borobudur, Jakarta ini menghadirkan para mantan arah pidana terorisme dan juga penyintas yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni menghadirkan negara pada setiap elemen bangsa. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menyalurkan opini dan saran yang produktif kepada pemerintah. Beberapa menteri terkait hadir dalam acara tersebut untuk berdialog langsung dengan mantan napi terorisme dan penyintas. Diperlukan kerjasama lintas sektoral di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan. Ya kemudian kita semua penasaran seperti apa jalannya acara tersebut, apakah mereka saling memaafkan, atau ada informasi lain yang bisa digali antara kedua pihak ini. Dan untuk mengetahuinya sudah ada produser lapangan Heranov Al-Bashir dari lokasi pertemuan. Kita siapa langsung? Ya selamat pagi Heranov. Jadi secara keseluruhan apa saja agenda yang dilakukan pada hari ini Heranov? Ya selamat pagi rekan-rekan, Daniar dan juga Puspar di studio. Dalam sambutan selaturahmi kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia yang mempertemukan antara mantan narapidana terorisme atau napiter dengan para korbannya atau yang disebut dengan penyintas ini sudah dimulai pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat tadi di Hotel Burbur Jakarta, tadi sudah disampaikan sambutan dari Ketua BNPT Komjenpol Suhardi Alius. Tadi Suhardi menyatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari nawacita dari Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan pemerintah dalam setiap elemen bangsa. Dan 124 napiter atau narapidana, mantan narapidana terorisme ini sudah hadir dengan 51 penyintas atau para korbannya, nantinya mereka akan berdialog dengan menteri-menteri terkait. Sudah hadir tampak di sini Mengkopoh Lukam, kemudian hadir juga Menteri Tenaga Kerja, Menteri Stek Dikti, kemudian Menteri Sosial, Menteri Agama. Seperti yang tadi Daniar sebutkan di berita sebelumnya bahwa ini merupakan ada kerjasama lintas kementerian, di mana antara bidang sosial, pendidikan, dan lainnya. Tentunya menteri-menteri ini akan memfasilitasi para korban. Dan kita tahu bahwa revisi undang-undang terorisme yang masih bergulir di DPR dan masih belum disahkan sama sekali sampai detik ini, masih banyak masukan yang akan diberikan ke DPR, tidak hanya dalam hal pendidikan, teman-teman, dan juga pencegahan agar terorisme ini tidak hadir lagi ke tanah air atau masuk ke tanah air, tapi juga ada upaya bagi perlindungan para korban atas tindak bidana terorisme ini, di mana disebutkan oleh tadi Kepala BNPT, Suhardi Alius, bahwa pihaknya meminta agar mengakombinasi perspektif para penyintas, terutama dalam hal bantuan medis, kemudian rehabilitasi, psikologi, kemudian kompensasi, serta dukungan bagi para keluarga yang telah meninggal dunia. Dan tadi juga jika saya amati, informasi yang kami himpun bahwa dari mantan narabidana terorisme ini terlibat dalam beberapa periswa bom, yaitu bom Makassar, kemudian yaitu Ustadz Mukhtar Dayeng Lau, Anton Labase, Mas Nur Usman, dan beberapa orang lainnya, kemudian dua mantan narabidana terorisme yang terlibat, bom Sapodo, yaitu Mustar Hadi dan Harman, serta terakhir mantan narabidana terorisme yang terlibat teror di Poso, yaitu Ansar Apriyadi. Dan pemerintah sebelumnya sudah mengutarakan bahwa seperti salah satunya dari Wakil Presiden Yusuf Kala, menyatakan bahwa ini hal positif, sebenarnya target dari pelaku ini bukanlah para korban, bisa saja pihak-pihak lain seperti orang asing, dan bukan target utamanya adalah para korban. Dan JK beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa ini hal yang efektif bagi para mantan narabidana terorisme dengan para penyintas atau para korbannya untuk berdialog langsung dengan beberapa kementerian. Dan upaya rekonsiliasi ini sebagai bentuk untuk upaya memfasilitasi dari para korban yang nantinya akan diberikan masukan ke DPR dalam hal revisi Undang-Undang Terorisme. Daniar Puspa. Ya, Heranov ini merupakan itikat baik sebetulnya ya dari pemerintah karena menjadi upaya rekonsiliasi juga begitu. Ada silaturahmi antara pihak korban maupun tersangka ataupun terdakwa dari terorisme sendiri, pelaku penyerangan terorisme dan sebagainya. Tapi Heranov, yang kita ingin ketahui ketika sudah ada silaturahmi, ada kegiatan saling memaafkan, apakah ini dukungan kepada keluarga keluarga selain dengan korban, ada juga keringanan hukuman yang diberikan oleh para terorisme ini dengan adanya acara seperti ini? Saya sebenarnya tidak bisa menangkap apa yang Anda tanyakan. Boleh diulangi sekali lagi, teman-teman. Heranov, ini upaya rekonsiliasi sudah dilakukan. Ada silaturahmi seperti ini. Ini artinya permintaan maaf mungkin bisa timbul dari pihak keluarga. Apakah dengan hadirnya mereka dalam acara ini ada upaya meringankan dari hukuman atau masa penjara dari para terdakwa teroris ini? Ya, sejauh ini kami masih belum menyimak apa saja dialog yang akan dilakukan antara kementerian terkait, seperti yang saya sebutkan dalam Eko Pohlukam, Menteri Stek Dikti, kemudian Menteri Sosial, Menteri Agama. Bagaimana nantinya keringanan hukum yang akan diberikan kepada para terorisme? Tentunya kami nanti akan menantikan bagaimana jalannya dialog ini, teman-teman. Tapi yang jelas sejauh ini memang hukuman berat tentunya akan diberikan kepada para terorisme. Dan kita tahu bahwa beberapa masukan ke dalam pasal yang termasuk dalam Undang-Undang Terorisme di Parlemen ini ada beberapa perubahan tentunya, beberapa pasal krusial, salah satunya adalah perlibatan TNI dalam tindak pidana terorisme. Dan kita tahu bahwa ada juga masukan dari Kepala BNPT Suardi Alius ke DPR beberapa waktu lalu, jika saya mengingatnya pada bulan lalu ia berkunjung ke DPR untuk memberikan beberapa masukan dan tentunya nanti akan digodok bagaimana upaya dari BNPT ini agar meloloskan beberapa pasal dan masukan yang mereka minta ke DPR, salah satunya juga mungkin tentang beberapa hukuman terhadap terorisme. Apakah ringan, apakah nanti akan dipermudah dan memberikan remisi? Ini akan kita nantikan bersama apakah ada masukan dari para korban yang hadir di Hotel Burbudur Jakarta ini. Ini ada 51 menyintas yang memang hadir dan nanti mereka akan berdialog ke beberapa menteri yang hadir pada hari ini. Daniar Puspa. Ya, baik. Terima kasih Heranov. Selamat kembali memantau dan juga mengikuti.